Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah sebanyak 136 kasus pada Kamis 23 Desember 2021. Dengan adanya penambahan tersebut, akumulasi positif COVID-19 lebih dari 4,2 juta kasus. Orang yang terpapar Omikron juga mengalami penambahan. Dari informasi Satgas Penanganan COVID-19, hari ini ada penambahan 232 kasus kesembuhan, sehingga total pasien sembuh akibat COVID-19 mencapai 4.112.524 orang. Dalam 24 jam terakhir, ada 8 pasien COVID-19 yang tutup usia akibat infeksi COVID-19, sehingga total meninggal akibat pandemi COVID-19 menjadi 144.042 orang. Beberapa hari lalu, pemerintah juga mengumumkan adanya virus corona varian Omikron yang ada di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, orang yang terpapar Omikron bertambah 2 orang, sehingga sampai saat ini jumlah kasus positif ada 5 orang. Dua pasien tambahan itu merupakan pelaku perjalanan luar negeri dari London. Mereka merupakan 2 dari 11 orang yang dinyatakan probable hasil pemeriksaan SGTA. Pintu masuk negara terus diberketat, terutama di perbatasan laut dan darat. Pasalnya tingkat positif di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara. Masyarakat pun diimbau untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!